Nge-gambarin aku bahwa aku cewek tomboy, tapi gak tomboy-tomboy banget juga kok Aku masih suka treatment, aku masih suka salon dan lain halnya Jadi gak masalah dengan tagline apa atau sebutan aku tomboy Aku kan hobinya kan, di film ini juga ada yang takut ya, apa sih yang bikin seneng? Kalau ditanya takut apa enggak, aku gak bisa mungkirin bahwa aku merasa takut juga Kalau misalnya mendaki ke tempat-tempat serem atau mendaki ke tempat-tempat yang tinggi Ada rasa khawatir lah, cuman aku merasa kayak yaudah aku harus ngelawan rasa takut aku sendiri Supaya aku juga bisa ngeliat hal-hal yang indah di luar sana kan Sama halnya kayak waktu lagi syuting film petualangan penangkap hantu Aku juga tetep menyempatkan diri karena itu adalah di Banyuwangi Aku tetep menyempatkan diri ke Kawah Ijen gitu Sangking, ya maksudnya itu lebih ke stress rilis aku sih Kalau aku ada kesempatan, ada waktu dan ada gearnya lagi bawah Aku pasti tetep pengen tracking-tracking dikit lah Dan Kawah Ijen juga 3 jam udah nyampe puncak Terus turun lagi ya, butuh sekitar 7-8 jam udah puas banget sebenernya di Kawah Ijen Jadi untuk cabut di sela-sela syuting Terus aku bisa naik gunung, aku masih bisa menyempatkan kayak gitu Jadi gak takut sih Masih di Semeru sih, jadi waktu itu ke Semeru, waktu itu sama Kak David Jonescap juga Tiba-tiba banget, waktu itu bulan puasa kita pendakinya Kebetulan ada sekelompok orang dewasa Lagi reunian SMA Yang usianya mungkin di bawah 60 tahun ya, 50 tahun ke atas Nah, salah satu di kelompok pendaki tersebut Ada yang sedang tidak fit badannya Dengan salahnya penolongan Akhirnya beliau meninggal di tempat Nah itu mungkin pengalaman yang paling mistis Buat aku, karena aku gak Alhamdulillah gak pernah ngeliat yang aneh-aneh di gunung Jadi lebih ke situ sih Melihat orang di nafas terakhirnya di atas gunung Dengan harus dibawa turun pakai tandu Sementara tandunya belum ready Dan gunung juga seolah-olah kayak langsung mistis gitu loh Langsung kayak kedenger suara lolongan anjih atau apa Tapi kalau menurut warga sekitar Semeru Memang katanya alam tuh biasanya ngasih sign lah Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik gitu di sekitarnya Percaya gak percaya? Kesukaan kakak sama alam gitu kak yang bikin kakak kalau film itu ya Ketema-ketema kakak banyak alam itu masih film gitu Enggak sih kalau film ini purely karena Jenrenya adalah genre anak-anak Yang dimana ini adalah film pertama aku juga Untuk ada di genre kids adventure Jadi aku pengen banget juga ada disini Supaya yang nonton tuh bukan umuran aku doang juga Jadi anak-anak kecil bisa ngeliat juga aku Dan juga anak kecil bisa ngeliat film ini Karena film ini beneran banyak banget pesan moralnya Aku tertarik di poin yang tadi aku ceritain Sebenernya lebih ke Karena proses syutingnya ya Setelah proses syutingnya Selain itu kan aku baca sinopsis dan scriptnya dulu Tapi pas udah baca dan melihat si proses syutingnya Aku ngerasa kayak ih iya juga ya Pas anak-anak itu bisa loh dari umur 10-9 tahun udah main ke alam Udah camping udah manjat tebing Sebenernya udah bisa belajar kayak gitu Cuman mungkin aku dibatasin ya waktu kecil Jadi aku belum nyoba itu semua waktu aku kecil Ketika aku udah kuliah baru aku mulai coba semua hal gitu Makanya dari film ini aku ngerasa ini bener-bener pesan moral yang harus banget disampaikan ke orang-orang Bahwa sebenernya anak-anak kecil tuh dari kecil udah bisa pilih hobinya secara bebas Mau itu di alam terbuka, mau itu di indoor, outdoor Terserah yang penting mereka explore dulu aja jangan dibatasin Ada tips gak sih ketika naik gunung gitu dari Kakak Untuk menjadi stress release gitu yang tadi Kakak sebutkan Dari Kakak sebenernya ada tipsnya gak? Tips untuk biar stress release gitu Kayaknya mungkin tujuan orang naik gunung beda-beda Tapi intinya kalo mau naik gunung harus ada izin orang dulu Satu, biar gak kenapa-kenapa di alam Karena susah ditebak cuacanya Kita juga gak tau kan mungkin ada mitos atau apa yang ada di alam situ gitu Kedua persiapan diri Gearnya yang nempel di badan lah terutama ya Kayak sepatu, baju, celana yang gampang kering Terus atasan yang nyaman, gampang kering juga kalo bisa jadi gak gampang sakit gitu kalo misalnya kena basah Dan tahan angin kalo bisa windbreaker Terus tas kalo memang mau bawa tas karirnya sendiri yang senyaman mungkin Supaya gak bikin cedera punggung Begitu juga sepatu supaya minimalnya gak lecet Karena kalo udah lecet kayaknya sikisnya kena Jadi kayak pas lagi jalan tuh kayak aduh, aduh, aduh Jadi terus aja aduh sampe atas gitu Seenggaknya hal-hal yang itu persiapan dirinya lebih matang Gearnya juga matang Baru didukung sama olahraga Satu pertanyaan terakhir ya Terakhir menikah soal tadi yang dikatakan Katanya kumul, tapi ternyata feminine salah satunya dengan suka naap gak sih kak? Iya iya Aku suka gonta ganti kuku Iya jadi gak sebenernya mungkin karena naik gunung Jadi imagenya dinda tomboy banget Padahal gak aku suka pake rok, aku suka pake heels Aku juga ngoleksi tas sejujurnya gitu di rumah Cewe banget sebenernya gitu Jadi sebenernya kalo temen-temen yang tau aku Jatuhnya jadi kayak loh kok lu naik gunung Jadi kayak gitu sebenernya Tapi karena orang-orang yang awam yang gak terlalu tau aku Mereka ngecapnya wah Dinda tomboy banget Tapi emang pasti lebih nyaman sneakers dibanding heels Untuk nail art mungkin bisa seberapa kali sekali sih untuk orang yang diganti Apa sih yang paling suka? Bisa dua bulan sekali sih aku ganti Karena biasanya udah rusak sih per dua bulan sekali gitu Terus ganti-ganti karena Tapi kalo engga aku juga gak pake nail art kalo udah rusak banget kukunya Karena kalo udah terlalu sering jadinya tipis gitu kan Jadi kadang-kadang harus disuruh istirahat dulu kukunya biar gak rusak Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya